Di tengah laju perkembangan digital yang kian cepat, literasi terkait kecerdasan buatan atau AI dianggap menjadi salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh masyarakat, tak terkecuali di kawasan Asia Tenggara. Perlunya literasi AI yang inklusif menjadi salah satu alasan pemberian hibah dana sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 76,3 miliar rupiah oleh Google Org kepada Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN melalui lembaga nirlabaknya yakni ASEAN Foundation yang diumumkan di Sekretariat ASEAN Jakarta Rabu 2 Oktober. Hibah tersebut ditujukan untuk meningkatkan literasi AI bagi lebih dari 5,5 juta anak muda, pendidik, dan orang tua yang ada di kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kim Kohon mengatakan kehadiran AI membawa begitu banyak potensi dan kesempatan yang dapat mengejot perekonomian kawasan. Oleh karena itu, ASEAN sendiri berkomitmen untuk memastikan tak ada yang tertinggal dalam perkembangan AI. Sekjen ASEAN juga menekankan pihaknya juga fokus pada pembangunan ekosistem talenta digital yang dapat membawa Asia Tenggara sebagai hub inovasi global. Selain kepada ASEAN Foundation, Google juga memberikan hibah sebesar 2 juta dolar AS kepada Edufarmers International Foundation untuk ketahanan pangan bagi para petani kecil dan keluarga kurang mampu melalui pengembangan AI. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan.